Ketemu lagi dengan saya, Sini Priyo Janko. Saya akan mencoba review bagaimana tentang tuning alat julang yang saya rekomendasikan. Dikarenakan banyak pertanyaan ataupun banyak yang ingin mengetahui bagaimana cara tuning julang atau snare julang itu supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita ikutin step-stepnya adalah, pertama-tama kita pastikan ring-ringnya ini bersih dari kotoran-kotoran lah. Karena biasanya alat yang lama tidak dibersihkan itu ring-ringnya ini kotor. Jadi, pertama-tama harus bersihkan dulu ring-ringnya ini. Pastikan dia permukaannya itu halus. Dikarenakan apa? Karena nanti dia akan sebagai tempat tumpuan membran atau head bawah supaya dia tidak ada kotoran. Dan biasanya kotoran itu yang mengakibatkan gampang sobek. Ketika ditarik ketat gitu atau ditarik kuat, dia akan cepat robek seperti itu. Jadi, pastikan dia permukaannya itu halus. Yang kedua adalah saran saya untuk bagaimana permukanya itu halus. Saya sarankan untuk memberikan sedikit lilin, semacam kayak lilin atau bahan apapun itu yang tidak basah. Tapi dia ketika proses menarik head, itu dia bisa membantu untuk tidak gampang robek seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya kasih lilin sekitar di sini. Jadi, masih ada rasa-rasanya lilin ini halus gitu. Tapi tidak basah. Oke, kita coba pasang. Pencangkan dulu menggunakan jari. Tidak usah langsung menggunakan uji T. Karena kan kita akan memastikan semuanya itu mendapat tekanan yang sama. Oke. Sudah. Kalau sudah seperti ini. Pencang. Kita pastikan lagi. Dapat tekanan yang sama. Kita tekan lagi sini. Sini, sisi-sininya. Pencangkan. Kemudian sininya. Kemudian kita menggunakan uji T. Coba kita memulai dengan cara yang sederhana saja, yaitu di arah jam 1 saya. Tidak usah terlalu banyak, mungkin sekitar 90 derajat saja, tapi semuanya dilakukan seperti itu, 90 derajat. Nah, saya sarankan untuk di awal berseberangan saja, supaya mendapat tekanan yang sama saja seimbang. Ini. Kemudian, disini. Bisa menambah dengan 180 derajat juga sih, tidak masalah sih sebenarnya. Dan, kita akan menambah dengan cara yang sama. Dan, kita akan menambah dengan cara yang sederhana. Ini. Terima kasih. Kalau sudah kencang, bisa kita tambahkan sedikit demi sedikit. Tapi tidak berseberangan lagi, tapi mengikuti arah jarum jam. Ambil, setengah. Lebih kurang 70 derajat juga. Oke. Pastikan semua dapat tekanan yang sama. Oke. Setelah kita rasa cukup, kita pastikan cek lagi sisi-sisinya. Oke, mendapatkan semua tekanan yang sama, tambahkan sedikit. Untuk di awal tidak usah terlalu kencang, karena kemungkinan besar dia akan menyesuaikan dulu tekanannya. Jadi ini bisa dilakukan kurang lebih tiga hari lah untuk stem berkala. Saya rasa ini sudah cukup. Oke, yang berikutnya adalah pastikan sener-sener ini dapat tekanan yang sama. Biasanya sener yang disini kan kita tidak terlalu perhatikan. Harapannya bisa diperhatikan, semua dapat nada yang sama. Akan lebih baik kalau bisa dipakai ping gitar. tekanannya sama atau nadanya sama, itu lebih baik seperti itu. Oke, sudah step berikutnya adalah kita coba dengarkan. Nah, kalau ini dia masih terlalu rendah ya. Kita bisa naikkan sedikit lagi. Oke, ini dapat suara yang ideal. Itu dari saya untuk stem yang buat head bawahnya, kemudian kita coba beralih ke head atasnya. Di sini tadi saya sudah sedikit stem untuk bagian atasnya. Hampir sama prosesnya ketika untuk memulai, pastikan semuanya bersih, ring-ringnya, apa segala macam, akan lebih saya sarankan untuk menggunakan lilin di beberapa tempat. Dan pastikan menggunakan jari-jari aja atau tangan dulu untuk mengencangkan, jangan langsung pakai. Menggunakan kunci T. Itu adalah salah satu metode di mana bisa mendapatkan tekanan yang sama. Jadi pastikan juga sisi-sisinya ditekan untuk mendapatkan tekanan yang sama. Kemudian kita coba satu persatu dari jam 1, kemudian seberangnya, kemudian berikutnya-berikutnya, sampai dengan suara yang diinginkan. Tadi saya sudah coba untuk sebagian, saya tuning di awal, karena kalau misalnya kita mulai dari awal lagi, kita akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oke, kita coba suaranya. Ini sudah lumayan baik. Kalau untuk ke divisi junior, suara ini sudah cukup baik. Masih ada suara tong-tong-tong-tong-tongnya, itu bisa kita akalkan dengan tambahkan lagi atasnya. Oke. Sudah dapat suara yang baik. Saya coba. Tadi suaranya karena masih tong-tong-tong sedikit, kita coba naikin yang bawahnya. Jarang orang fokus sama head bawah, padahal head bawah sangat penting supaya dia ini adalah menggambarkan, bukan menggambarkan sih, tapi lebih menjelaskan suara snare itu dari head bawah sebenarnya. Orang banyak fokus sama head atas, head bawahnya tidak terlalu fokus. Padahal head bawah itu berperan sangat penting ya, sangat vital juga terhadap suara snare itu sendiri. Jadi, walaupun head atasnya mahalan, tapi head bawahnya juga kurang baik, kalau menurut saya itu tidak memaksimalkan karakter dam tersebut. Jadi, akan lebih baik kalau kita fokus juga ke head bawah. Dikarenakan ketika pukulan snare, ketika snare dipukul atasnya, dia memberikan resonansi di bawahnya. Dan proyeksi suara di bawah ini sangat berperan, sangat penting. Apalagi itu ketika bermain di outdoor, itu sangat vital sekali. Oke, kita tadi naikin sedikit, coba kita naikin sedikit lagi. Oke. Wow, bagus sekali. Seperti ini. Jadi, ketika kita tuning head atau tuning snare drum, pastikan headnya, kita tahu kualitas headnya seperti apa. Maksudnya di sini adalah karakternya apa. Banyak sekarang produsen head itu, mereka menyesuaikan dengan kebutuhan ketika ada yang misalnya, oh ini khusus, bukan khusus sih, tapi akan lebih baik keluar suaranya ketika dia mainkan di indoor, ataupun lebih bagus dia dimainkan ketika outdoor. Kita harus tahu karakternya. Banyakan juga orang berpikir kalau misalnya, contoh saja ada suatu produk head yang dimana dia mempunyai karakteristik dark. Tapi orang tersebut atau yang tuningnya pengennya dia punya karakter yang bright. Itu nggak akan bisa, dikarenakan karakter head tersebut. Jadi, pastikan lagi pengetahuan tentang head, atas maupun bawah, kalian juga bisa browsing-browsing. Itu di internet banyak kalau tentang masalah itu. Jadi, pengetahuan tentang itu juga seorang pelatih juga harus tahu. Karakter head apa untuk, karakter untuk outdoor seperti apa, terus itu karakter indoor seperti apa. Dan kalau menurut saya, memaksimalkan suatu alat itu sangat penting. Memaksimalkan suara suatu alat itu sangat penting. Jadi, ibarat kata seperti ini. Kita nggak bisa berharap judika punya suara seperti kayak vokalisnya kangen band misalnya. Itu nggak bisa seperti itu. Mereka punya karakter sendiri-sendiri dan penikmatnya pun juga sendiri-sendiri. Kita nggak bisa memaksakan judika untuk punya karakter seperti Andika kangen band. Itu nggak bisa seperti itu. Ataupun sebaliknya itu nggak bisa seperti itu. Jadi, mereka punya karakter masing-masing. Dan tugas kita adalah memaksimalkan. Ketika, kalau saya sarankan sih adalah ketika kita main di outdoor, pastikan suara senernya itu terdengar. Tapi, ketika kita main di indoor, saya sarankan untuk mengecilkan ataupun sedikit mematikan suara seneramnya. Karena itu akan mengganggu tingkat kejernihan ketika bermain. Itu aja dari saya. Cuma teman-teman bisa kasih perspektif lain mungkin dengan menambahkan komen di channel saya. Dalam seni, kalau menurut saya tidak ada salah atau benar, melainkan cocok atau tidak cocok. Itu perspektif saya. Dan cara-cara yang tadi saya gunakan ataupun langkah-langkah yang saya tadi tunjukkan itu adalah menurut berdasarkan pengalaman saya. Mungkin teman-teman ada punya cara lain yang mau go. Cuma, kalau menurut saya dengan memaksimalkan alat ini, julang, kita harus tahu karakternya seperti apa. Ketika dia main untuk di indoor, jangan memaksakan untuk mengeluarkan semua suara senernya. Tapi, lebih diminimalisir dengan cara mungkin diisolasi. Ketika dia main di outdoor, tidak masalah dilepas saja semuanya. Dikarenakan, kalau menurut saya, pengalaman saya ketika kita main di indoor, itu suaranya sangat-sangat susah untuk dijernihkan atau dibersihkan ketika menggunakan banyak sener atau dilepas semua senernya. Jadi, saya sarankan untuk diminimalisir. Sebaliknya, ketika di outdoor, buka saja senernya, itu akan lebih josh lagi suaranya. Jadi dari saya, terima kasih. Kalau seandainya ada sanggahan ataupun pendapat saya, tolong komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi. Ciao. Sampai ketemu lagi.